Jangan tinggal diam kawan, lawan kebejatan, tak perlu menunggu MK membuat keputusan. Jangan tinggal diam kawan, lawan kebejatan, tak perlu menunggu MK membuat keputusan. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Puisi ini berjudul, Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang Negeri Para Bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Fonis bisa dapat potongan. Status tersengka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah Negeri Para Bajingan. Dengan kenapa Anda betarah Masarita tinggal di Indonesia mencari napkah? Numpang makan di Indonesia. Kok betah? Kamu membuat edukasi sementara. Bilang kalau negeri kami ini negeri bajingan. Yang hanya untuk mencari cuan. Bukankah sampai yang itu hanya mencari cuan di negeri ini. Lalu negeri ini sampai yang anggap negeri bajingan. Bagaimana ceritanya Anda bisa betah bos tinggal di sini? Coba berkacalah dulu. Apakah Anda itu pola pikirnya pola pikir manusia atau bukan? Kok bisa sampai yang itu betah loh tinggal di sini? Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan Sekali lagi kalau kamu menganggap ini negara Bajingan Kenapa kamu masih tinggal di sini? Tulang kamu ke negeri leluhurmu di Arabi Aman sana Bajingan kamu kurang ajar ya Sudah ditolong hidup enak di sini Lumpang di negeri orang Masih berlaku kurang ajar Masopan kamu dengan Orang-orang usaha kita lain Didasari oleh cinta negeri ini Dan terketuk oleh puisi Rahmasarita Yang berjudulkan Negeri Para Bajingan Maka Saya juga membuat puisi Berdasarkan fiksi Seperti hanya puisi Rahmasarita Jadi kalau ada kesamaan nama dan peristiwa Itu hanyalah kebetulan belaka Karena hal ini bisa terjadi di mana saja Pada siapa saja Dan di negara manapun juga Puisi ini berjudulkan Kisah Imigren Bajingan Inilah cerita tentang Imigren Bajingan Permodalkan nasab ilegal Hanya untuk mencari cuan Karomah Syafaat Dalil-dalil palsu Bahkan gapling surga Jadi barang dagangan Nasab bisa dapat potongan Harga tergantung orderan Status keturunan Tergantung pesanan Pokoknya semua tergantung Petentingan Jangan tanya kebenaran Karena Imigren punya Sejuta mimpi Mimpi yang bisa dijadikan alibi Sekaligus dijadikan bukti Begitulah Imigren Bajingan Jangan tantang tes DNA Karena Bajingan Sudah jadi mentalnya Banci sudah jadi identitasnya Si pengorek makanan Terlagak sok pahlawan Banyak yang gila Atau lupa ingatan Dimana si Bajingan Banyak yang mengaku Sebagai Tuhan Inilah kisah Imigren Bajingan Yang modalnya Hanyalah Kebohongan Senjatanya hanya mulut Toa Congor kenceng Yang menebar ketakutan Tentang neraka Nabi dan Tuhan Seolah ikut kehendak Mereka Begitulah Imigren Bajingan Datang merusak persatuan Kiai dan ulama dicaci Presiden dihina Rakyat dihasut Untuk tidak percaya Agar mereka Bisa Berkuasa Ya Begitulah Imigren Bajingan Untuk kemuliaan dirinya Untuk kehormatan dirinya Untuk sekedar mengisi Khusus Di dalam perutnya Segala cara Mereka gunakan Dan ketika Ada yang mengkritik Untuk menyuarakan Kebenaran Mereka bingung Kelocotan Bagai cacing Kepanasan Dan menganggap Pengkritik Sebagai iblis Yang mengancam Kenyamanan Bazar pun dikerahkan Dan tak lama Kau pun akan Menjadi budaknya Begitulah Siasat Imigren Bajingan Mereka Benar-benar Bajingan Wahai penduduk negeri Yang cinta damai Aman dan nyaman Buatlah Imigren Bajingan Tidak nyaman Tunjukkan kau cerdas Tunjukkan kau berilmu Dan punya kekuatan Bukan Bukan rakyat bodoh Yang jadi bahan Perbudakan Mari Sama-sama teriakan Dasar Imigren Bajingan Merdeka 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 Bajing Bajing-bajing itu Datang entah Dari mana Menyerbu jutaan Hektar Pulau-pulau Kelapaku Para Bajingan itu Beranak pinah Sampai kemudian Merata Dari ujung barat Hingga timur Pulau Kelapaku Mereka ternyata Bisa hidup Sejahtera Bisa menikmati Buah-buah Kelapa Kepunyaanku Lihatlah Mereka Berduyun-duyun Berdatangan Terus Entah Dari negeri Mana Tapi Ada yang Bilang Mereka Berasal dari Negeri yang Sebenarnya Nyaman Namun Negeriku yang Subur dan Makmur Dianggap Negeri yang Menyajikan Kenyamanan Baru Tapi Dasar Bajing Mereka Tak peduli Berapa Juta Butir Kelapa Di Kepulauanku Dihabiskan Tanpa Rasa Malu Giginya Tajam Bertaring Seperti Vampir Mereka Berloncatan Dari pohon Ke pohon Dengan Bebasnya Mereka Merasa Sudah Kepulauanku Adalah Tanah Airnya Sampai Tak lagi Ingin Pulang Ke Negara Asalnya Sungguh Enak Sekali Mereka Pun Merasa Tanahku Tanah Airnya Sendiri Negaraku Negaranya Sendiri Dan Lama Lama Mereka Tak Tahu Diri Mereka Lupa Ini Kepulauan Milikku Sampai Sampai Ketika Aku Memetik Kelapa Di Kepulauanku Sendiri Dianggapnya Aku Mencuri Aku Jadi Merenung Dan Menyadari Dasar Bacing Wataknya Ya Bacingan Bacingan Ya guys Itulah Beberapa Puisi Balasan Dari Netizen Atas Puisinya Rahmasarita Yang Berjudul Negeri Para Bajingan Dan Sebenarnya Guys Kalau Saya Melihat Puisi Rahmasarita Tersebut Sebenarnya Dia itu Ingin Mengkritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah Mulai Dari Pembangunan Infrastruktur Kemudian Sampai Pada Persoalan Persoalan Hukum Yang Katanya Bisa Diperjualbelikan Hanya saja Guys Kemudian Yang menjadi Masalah adalah Kenapa Harus Diberi Judul Negeri Para Bajingan Nah Inilah yang Kemudian Menjadi Apa namanya Masalah Dan Menuai Berbagai Macam Reaksi Dari Netizen Dan Memang Guys Hal itu Sangatlah Tidak Pantas Dan Tidak Bisa Diterima Begitu Saja Masa Ia Negeri Yang Kita Cintai Ini Negeri Yang Damai Dan Mempunyai Budaya Dan Adab Yang Tinggi Lalu Ada Orang Dengan Enaknya Kemudian Menyebut Bahwa Negeri Ini Adalah Negeri Para Bajingan Sementara Dia sendiri Hidup Dan Makan Di Negeri Ini Jadi Menurut Saya Wajar Ketika Kemudian Banyak Orang Yang Marah Ketika Mendengar Pulisi Tersebut Dan Rahmasarita Ini Sebenarnya Bukan Kali Pertama Dia Ini Membuat Pernyataan Yang Kontroversial Dulu Dia Pernah Dianggap Telah Melecehkan Pancasila Karena Dia Memposting Tulisannya Di Akun Media Sosialnya Dengan Judul Pancasila Versi Negara Wakanda Nah Atas dasar Itulah Guys Kemudian Si Rahma Ini Dipecat Dari Posisinya Sebagai Staff Tenaga Ahli MPR Guys Jadi Sepertinya Orang Ini Sudah Terbiasa Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Oke Guys Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Terima Kasih